Nah untuk itu kita akan koordinasikan kembali bersama kekait keberadaan dari perlintasan yang tidak dijaga ini. Nah demi keselamatan bersama KAI 21 Jakarta juga sangat menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar jalur rel untuk tidak membuat perlintasan secara iregal yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan KA dan juga masyarakat di sekitar jalur rel. Nah kita juga menghimbau ya kepada masyarakat untuk tidak beraktifitas di sekitar jalur rel atau dalam rangka berkendara itu agar melalui perlintasan yang memang resmi dijaga serta mengikuti rambu yang ada pada perlintasan sedidang tersebut. Baik Mbak Eva apakah memang sebelumnya dari pihak pemerintah daerah ini tidak ada usulan untuk membuat palang pintu kereta atau kan memang secara teknis tidak memungkinkan untuk membuat palang pintu kereta karena tadi warga mengatakan sudah beberapa kali menginisiasi dan meminta agar keselamatan diutamakan dengan memasang pintu palang kereta. Silahkan Mbak Eva. Ya betul sekali kita sudah melakukan koordinasi bersama ya. Jadi memang berdasarkan koordinasi bersama ini kolaborasi bersama pemerintah daerah dan juga di bawah arahan Kementerian Perhubungan Direkturat Jenderal Perkereta Apian PT KAI ditugaskan untuk menutup 67 titik perlintasan liar tahun ini. 34 diantaranya itu sudah kita tutup dan lainnya sedang dalam progres. Nah terkait jika ada satu wilayah yang dibutuhkan perizinannya untuk dijadikan perlintasan resmi itu nanti bisa langsung diajukan ke Direkturat Jenderal Perkereta Apian di Kementerian Perhubungan. Jadi nanti dalam koordinasinya pun sudah ada. Pemda-pemda pun juga sudah melakukan koordinasi ya dengan ICKA. Nanti bisa ditanyakan langsung seperti apa ya. Artinya memang setiap perlintasan itu harus memiliki izin. Jika ada perlintasan sedidang itu harus ada izin. Nah kalau ada perlintasan sedidang yang tidak ada izinnya sesuai dengan Undang-Undang 23 yang sudah saya sampaikan tadi itu harus ditutup seperti itu.